Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung dan ini adalah Jam Tangan Casio. Gue masih setia nih beli di tokonya Time Era yang ada di Shopee. Karena untuk ratingnya bagus banget. Untuk satu produk ini aja terjualnya udah lebih dari 1000 unit. Dan ratingnya pun nyaris sempurna, dapet poin 4,9 dari 5 bintang. Artinya mayoritas pembeli puas ya dengan produk dan pelayanannya. Nah, kalau kalian mau beli juga, link tokonya udah ada di deskripsi. Oke, ini dia Jam Tangan yang akan kita review. Casio A168WA. Jam Tangan ini adalah salah satu dari sekian banyak model Casio yang basicnya menggunakan desain legend dari F91W. Dengan bentuk case kotak, 3 tombol setting, dan ukuran yang terbilang mungil. Untuk tampilannya sendiri, menurut gue A168 ini udah ganteng maksimal. Kesan yang kental dari jam tangan ini tuh fresh dan enerjik. Karena dia hadir dengan dial khasnya Casio Digital yang rame. Di sini banyak banget tulisan dan kombinasi warna. Ada putih, biru, kuning, merah, dan hitam sebagai warna dasar dialnya. Ini vibes-nya positif banget. Oh iya, selain varian yang gue review ini, ada juga varian lain yang warnanya lebih soft. Terus yang terbarunya, dia ngeluarin varian Black Edition. Dan menurut gue itu yang paling keren. Cuma sayangnya dia harganya 2x lipat dari varian biasa. Apalagi yang negative LCD itu bisa 3x lipatnya. Agak ngeselin sih Casio ini, karena cuma beda warna aja harganya bisa jomplang banget. Kalau untuk build quality, jangan salah ya. Casenya ini bukan stainless, bukan juga aloy. Tapi dia masih pakai bahan resin yang dilapis ion coating. Dan emang mending pakai resin sih dibanding pakai aloy. Karena dia nggak akan berkarat atau korosi. Kayak yang sering terjadi di jam tangan dengan material zinc aloy. Kemudian untuk finishing-nya bagus ya, mulus. Dia full polish. Di sebelah kanan ini ada 2 tombol, like dan mode. Dan sebelah kirinya cuma ada tombol start-stop. Terus bagian dial window, ini juga masih pakai material resin, bukan kaca. Kalau mau lebih aman, kita harus pasangin antigoris tambahan biar nggak gampang baret. Kemudian untuk LCD, jam tangan ini menggunakan positive LCD dengan background putih dan tulisan hitam. Nah, kelebihan dari positive LCD tuh dia lebih mudah dibaca. Jadi enak banget kalau lihat jam tangan ini. Mau dilihatin berlama-lama juga nggak akan bikin sakit mata. Untuk kualitasnya sendiri, gue pikir sih udah sangat baik ya. Icon-iconnya kelihatan tegas, baik di kondisi cahaya yang cukup, cahaya redup, sampai di bawah sinar matahari langsung pun masih tetap kelihatan jelas. Dan bagusnya lagi, jam tangan ini udah dilengkapi dengan fitur EL Backlight dengan warna hijau kebiruan yang cukup terang. Nah, fitur ini yang nggak ada di seri sebelumnya. Dan jadi pembeda sekaligus poin plus dari seri A168 ini. Lanjut ke bagian strap, walaupun bukan rantai solid, tapi udah bagus banget nih. Karena ini bahannya stainless steel. Selain kuat, pastinya juga tahan karat ya. Jadi cocok banget nih buat dipakai harian atau buat kerja. Terus jenis clasp-nya juga pakai yang model pengait. Ini lebih simple guys, buat ngepasin ukuran di tangan, kita nggak perlu potong rantainya. Cukup congkel aja bagian yang ada tanda panahnya ini, terus tinggal digeser sesuaikan sama ukuran tangan kita. Cuma untuk pemilihan finishing, sebenernya ini agak nggak nyambung. Karena dia pakai finishing brush, sedangkan case-nya full polish. Tapi nggak tau kenapa tetap enak banget buat dilihat. Justru malah kelihatan lebih dinamis ya. Terus untuk lug, dia jenisnya hidden lug. Udah ada lug hole juga untuk memudahkan kita bongkar pasang strap. Dan untuk lebar lug-nya sendiri 18mm. Pindah ke bagian belakang, ini menggunakan jenis screw-on dengan 4 skrup. Materialnya stainless. Di sini ada logo Casio, nomor modul, tipe jam tangan, stainless steel bag. Water resist-nya masih yang paling basic ya. Cuma tahan sama percikan air aja. Dan yang terakhir, ini negara perakitan. Made in China. Oke, buat yang penasaran sama modulnya, langsung aja kita bongkar. Oke, ini penampakan mesin atau modulnya. 3298, ini kode modul. Sesuai ya sama yang tertulis di caseback-nya tadi. Nah, ini guys. Jadi, dibalik jam tangan-jam tangan Casio digital yang awet sampai bertahun-tahun, ternyata ada baterai Panasonic tipe CR2016 Made in Indonesia. Wah, keren ya. Senggaknya ada sentuhan tangan-tangan Indonesia lah di jam tangan Casio ini. Oke, lanjut. Untuk ukuran, diameternya kurang dari 36mm. Ketebalannya 9mm. Dan lug-tulugnya 38mm. Ukuran yang tergolong mungil. Dan pastinya cocok banget buat yang punya pergelangan tangan kecil kayak gue. Buat info aja, lingkar tangan gue ini kurang dari 16cm. Dan biasanya jam tangan ukuran segini tuh bisa juga dipakai buat cewek. Apalagi kan ada varian warna softnya juga ya. Ada warna gold yang emang cocok banget buat cewek. Kalau buat kalian yang lingkarnya di atas 17cm, Sebenernya masih oke aja sih. Tapi ya pastinya udah agak kekecilan. Hasilainya masih okej. Okej. selamat menikmati lanjut untuk fitur dari jamannya F91W sampai A168 ini ternyata masih sama persis alias belum ada yang di upgrade sama sekali, kecuali bagian lampunya tadi, nah jadi di fitur utama ini atau di mode timekeeping menampilkan jam, menit, detik, hari dan tanggal, ada icon alarm dan signal aktif juga untuk cara settingnya pun masih sama, tekan 3 kali tombol mode terus tombol start stop untuk merubah angkanya dan tombol like untuk pindah ke pengaturan lain kalau udah selesai, tekan tombol mode, terus untuk fitur lain masih sama juga disini ada single alarm dan juga stopwatch oke, kesimpulannya A168 ini adalah versi upgrade dari seri A158 dan A159 tapi upgrade yang paling berasa signifikan cuma di bagian lampunya aja walaupun terkesan minor tapi cukup berpengaruh juga buat sebagian orang jam tangan ini cocok buat dipake harian karena ringan tahan air dan juga tahan karat apalagi tampilannya cakep banget dan ukurannya sangat bersahabat buat kebanyakan tangan orang Indonesia kalau soal mesin sih Casio udah teruci lah dan bagian baterainya untuk Casio Digital ini bisa tahan lebih dari 5 tahun jadi untuk harga 300 ribuan dengan spek dan fitur yang ditawarkan menurut gue gak ada kata lain selain recommended oke guys itu tadi review dari Casio A168WA ini semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau gak suka sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati